Informasi pertama pemirsa Jelang Pilkada Serentak 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Duk Capil Tanja Barat mengatakan perekaman EKTP bagi pemilih pemula tetap menjadi prioritas. Jelang Pilkada Serentak 2024 mendatang, Duk Capil Tanja Barat terus melakukan pelayanan kepada pasyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan, baik itu mengurus perekaman EKTP bagi pemilih pemula maupun lain sebagainya. PLT Kepala Duk Capil Tanja Barat M. Syafrudin Nur menjelaskan, saat ini pelayanan perekaman EKTP bagi pemilih pemula tetap gencar dilakukan. Pihak Duk Capil selalu stand by pada jam kerja melayani anak-anak yang baru beranjak usia 17 tahun maupun jemput bola melakukan perekaman. Untuk data kependudukan Capil Tanja Barat yang non-KTPL yang belum rekam, di catatan kami per tanggal 20 Agustus 2024, untuk yang belum rekam yang non-KTPL itu ada sekitar 6.000. Yang sudah rekam itu ada 928, artinya pengurangan yang belum rekam sekitar sekarang 4.523, termasuk itu ada pemula yang sekolah di luar daerah itu sekitar ada 600an. Bang mungkin jelang berapa bulan lagi untuk pencoblosan ini, mungkin target untuk pemilih pemula ini seperti apa Bang kalau untuk perekaman? Ya, target pemula kita sudah kita gencarkan dari awal-awal Agustus, kita turun ke sekolah-sekolah, seluruh SMA yang ada di beranjak Tanja Barat. Meski demikian, hingga saat ini yang belum melakukan perekaman EKTP dari data Duk Capil sendiri, berjumlah sekitar 6.000 orang. Perekaman EKTP jelang pilkada ini belum mendapat target atau jumlah yang ditetapkan sesuai DPT. Karena saat ini KPU Tanja Barat tengah disipukan pasca pendaftaran paslum Bupati dan Wakil Bupati Tanja Barat, dan verifikasi berkas calon. Dengan sisa waktu beberapa bulan ke depan, pihak Duk Capil sendiri optimis sisa target yang diberikan akan tercapai sesuai harapan.